Sekarang nomor yang terakhir, the last, oke, question number five Look at the following picture, lihat gambar berikut ini The shaded area, gambar yang diarsir, shaded itu yang diarsir In the figure above, ya tersamping ya, above itu di atas seharusnya Is the solution of set, ya the solution set of the system of inequalities Seperti apa, perhatikan ini adalah grafik, disini adalah sumbu X dan sumbu Y Dan bagian sinilah yang diarsir, ya Nah yang pertama yang bisa langsung kita simpulkan dari grafik ini Yang jelas daerah yang diarsir semuanya X di atas 0 dan Y di atas 0 Kita tulis dulu, X lebih besar sama dengan 0 Dan Y lebih besar sama dengan 0 Y juga lebih besar sama dengan 0 Sekarang kita lihat persamaan garis yang saya tandai merah Ya, garis yang saya tandai merah ini Ya, atau saya tebali ini aja Saya tebali aja, garis merah ini Ya, memotong sumbu Y di 6 Memotong sumbu X di 7 Cara bikin persamaannya gampang Ya, siapkan X Siapkan Y Siapkan sama dengan Ya, titik potong terhadap sumbu Y Ditaruh di X Disini 6, disini juga 6 Plus 6 ya Titik potong terhadap sumbu X, 7 Ya, plus 7 disini juga plus 7 Kalau negatif, negatif Terus kemudian 6 kali 7 6 kali 7 adalah 42 6 kali 7 Jadi persamaannya adalah 6X tambah 7Y Ya, 7Y Y Ya, bla 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 67 ini 42 Ya, 6 kali 7 42 Nah, ini diisi apa? Nah, diisi lebih besar atau lebih kecil? 0,0 mengikuti Ya, 0,0 ini Maksudnya masuk daerah Ya, daerah sini yang masuk daerah lah ya Nah, karena masuk daerah Kalau kita gantikan 0 harus benar Jadi ini yang paling cetak lebih kecil Atau sama dengan Karena saat X-nya kita masukkan 0 Dan Y-nya kita masukkan 0 Ternyata memenuhi Ya, berarti Ini lebih kecil sama dengan Itu caranya Jadi Kita sudah menemukan persamaan yang merah Sekarang kita akan kerjakan persamaan yang biru Memotong di angka 8 dan 4 Ya, yang biru Jadi siapkan X Siapkan Y Siapkan sama dengan Ya, gitu aja Titik potong terhadap sumbu X adalah 4 Ditaruh di Y Y 8 Taruh di X 8X tambah 4Y Ya 4Y Ya, sama dengan 8 kali 4 Ya kan Seperti itu Ya Jadi 8X tambah 4Y Sama dengan 8 kali 4 Semua dibagi 4 Maka 2X tambah Y Sama dengan 8 Wah, bukulun sama dengan ini Jangan sama dengan dulu 8 Nah, diisi apa? Pertidak samanya 0,0 ternyata memenuhi Ya Kalau ini Ya, 0,0 akan memenuhi jika dibikin lebih kecil sama dengan Jadi Ini sudah merupakan jawaban Look at the following picture The shaded area Ya, in the figure above Ya Is the solution set of the system inequalities Ya Ini adalah persamaan pertama Persamaan keduanya Terus ini adalah persamaan ketiganya Dan ini adalah persamaan keempatnya Jadi ada Empat pertidak Bukan persamaan sih Pertidak samaan Ada empat pertidak samaan Yang harus kita Berikan untuk Question number 5 Nah, ini adalah karena sudah soal terakhir Ya Semoga penjelasan ini Membantu Silahkan dicatat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati